Fakultas Hukum Universitas Udayana kembali menggelar wisuda offline 100% mengikuti ketentuan dari rektorat. 53 wisudawan dari 3 program studi Fakultas Hukum Universitas Udayana resmi dilepas pada Rabu 20 April 2022. Pelepasan wisudawan dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana pada Rabu pagi. Di masa pandemi, para calon wisudawan ini sempat menjalani proses belajar secara daring, namun dengan kemajuan teknologi saat ini, mutu kualitas dari proses pendidikan tetaplah diutamakan. Kami mau bahwa para calon wisudawan yang kami lepas hari ini menjadi pioner-pioner atau generasi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana untuk bisa bersaing di masyarakat atau dimanapun, sehingga bisa kualitas yang meningkat menjadi sesuatu yang mumpuni. Karena itu, walaupun dalam kondisi kita proses belajar di pandemi ini, tentu kualitas itu bisa terjaga terkait dengan ketepatan waktu. Jadi kami dengan program kinerja universitas itu ada ketepatan waktu. Kalau S1 itu 4 tahun, S3, 3 tahun, S2, 22 tahun. Jadi tadi sudah perwakili ada di situ, kita ditarget 60% supaya ketepatan waktu itu ada. Masa pandemi ini sebuah tantangan berat bagi kita yang sedang mengikuti proses belajar mengajar. Karena apa? Karena biasanya kita terbiasa dengan proses tatap muka, begitu pandemi semuanya dilakukan dengan secara online. Kan begitu. Satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa sekalipun ada proses online, tapi mutu kualitas dari proses pendidikan itu tidak boleh menurun. Nah, ini kan terjadi suatu semacam apa ya, keguncangan lah kita ya di dunia pendidikan ini. Tapi dengan banyaknya kemajuan teknologi, kita bersyukur ya ada beberapa aplikasi online itu sangat-sangat membantu ternyata. Bahkan sampai saat ini kita sudah terbiasa akhirnya mengikuti proses belajar mengajar atau seminar atau apapun yang bersifat masif itu secara online. Dan secara kualitas itu tidak mengganggu. Benar-benar kita masih bisa menjamin kualitas lulusan bahwa proses belajar mengajar ini sekalipun dilakukan secara online, tetapi kualitas tetap menjadi suatu fondasi dasarnya. Diharapkan para calon wisudawan yang dilepas ini bisa menjadi pionir-pionir atau generasi fakultas hukum yang mampu bersaing di masyarakat dan menjadi sarjana hukum yang mumpuni.